Media Suara Semesta edisi hari ini Rabu tanggal 23 Maret 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang pernikahan adik Presiden Jokowi dengan Ketua MK akan digelar setelah Lebaran. Setelah lamaran Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Anwar Usman dan adik Presiden Jokowi Idayati akan menggelar acara pernikahan pada 26 Mei 2022 mendatang. Ternyata keduanya sudah berkenalan sejak Oktober 2021 berkat Makcom Lang. Lantas siapa Makcom Lang yang disebut oleh Idayati? Dikatakan Idayati, Makcom Lang tersebut merupakan salah seorang temannya. Namun ia enggan memberikan siapa nama Makcom Lang tersebut. Idayati mengaku ada kecocokan setelah berkenalan dengan Anwar Usman. Perkenalan itu berlangsung singkat hingga keduanya melangsungkan lamaran pada Sabtu 12 Maret 2022. Bulan Oktober dikenalin teman ada klik kata Idayati Senin 21 Maret 2022. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan kami dari Media Suara Semesta turut berbahagia atas pertunangan adik dari Presiden Jokowi. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Setelah lamaran Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman dan adik Presiden Jokowi Idayati akan menggelar acara pernikahan pada 26 Mei 2022 mendatang. Ternyata keduanya sudah berkenalan sejak Oktober 2021 berkat Makcom Lang. Tantai siapa Makcom Lang yang disebut oleh Idayati? Dikatakan Idayati, Makcom Lang tersebut merupakan salah seorang temannya. Kami memaparkan akan digelar resepsi pada 26 Mei 2022 bertempat di kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Solo, resepsi juga akan digelar di Bima Nusa Tenggara Barat yang notabene merupakan kampung halaman Anwar Usman. Namun gelaran resepsi di Bima masih terus dibahas dan belum dapat dipastikan. Diketahui Idayati sebelumnya juga telah menikah dengan Hari Mulyono. Agar tetapi sang suami meninggal dunia pada September 2018. Sementara istri pertama Anwar Usman, Suhada, juga meninggal dunia pada Jumat 26 Februari 2021 lalu. Suhada meninggal dunia karena serangan jantung dan saat itu sedang dirawat di rumah sakit Bitsaida, Serpong, Tangerang, Banten.